Kisah seorang hunter dengan julukan paling lemah kini memasuki babak baru. Berkat kekuatan dari sebuah sistem misterius, membuatnya kini memiliki kekuatan yang overpower. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Gerbang Reng S yang muncul di Jepang kini sudah diselesaikan. Peperangan antara manusia dan para raksasa berakhir dengan kemenangan Sung Jin Woo yang bisa mengalahkan semua raksasa berikut dengan monak para raksasa. Kini kekuatan tempur Sung Jin Woo bertambah kuat dengan prajurit bayangan para raksasa. Hanekawa lalu menghampiri Jin Ho. Permisi tuan, ada panggilan untukmu. Jin Ho menerima sebuah panggilan, di sana ia merasa kaget. Dia lalu berkata kepada Jin Woo, maafkan aku, sepertinya aku harus segera pergi ke Korea. Ada masalah apa Jin Ho? Aku sendiri tidak yakin, tapi aku diminta untuk segera kembali. Karena ada masalah keluarga yang darurat, aku harus pergi. Jin Ho lalu pergi. Jin Ho terlihat sangat panik dalam hatinya ia berkata, Sebelumnya aku tidak pernah mendengar suara ibu sampai gemetar seperti itu. Apa sebenarnya masalah yang terjadi? Sesampainya di bandara, Jin Ho langsung dijemput oleh asisten ayahnya. Asistennya bilang, Tuan muda, kami sudah menyiapkan mobil untuk Anda. Silakan ikuti saya. Aku akan menjelaskan semuanya dalam perjalanan. Asistennya membawa Jin Ho ke rumah sakit. Dan kini, ayah Jin Ho sedang terbaring di rumah sakit. Karena sekarang, ia benar-benar menderita penyakit eterna selamber atau tertidur abadi. Dari luar ruangan, Jin Ho terlihat kaget. Asistennya bilang, Tuan muda jangan mendekatinya. Keberadaan seorang hunter yang tidak dapat mengendalikan sihir hanya akan memperburuk kesehatannya. Jin Ho terlihat sangat sedih. Lagi-lagi aku adalah anak yang tidak berguna. Asisten ayahnya, lalu mengeluarkan sebuah buku. Tuan muda, aku ingin memperlihatkan ini. Ini adalah sesuatu yang sedang ayah Tuan kerjakan sebelum ia tertidur abadi. Saya selalu membawa ini seandainya ayah Tuan terbangun dan mencarinya. Tapi sepertinya Tuan muda lebih membutuhkan ini sekarang. Jin Ho penasaran. Ia mulai membukanya. Sontak Jin Ho dibuat kaget. Karena isi dari buku tersebut adalah berita-berita tentang dirinya. Aku tahu ini, ini adalah kebiasaan ayah yang suka menempelkan artikel-artikel yang ia sukai. Tuan muda benar. Itu berita tentang Tuan, kompetisi, pameran konser, dan saudara-saudara Tuan. Beliau menyimpan itu semua di sini. Bahkan berita retuan yang baru-baru ini. Sebenarnya Presiden Yeo bukan tidak menyukai Tuan. Hanya saja ekspektasi kepada Tuan itu sebesar cintanya kepada Tuan. Jin Ho terlihat sangat sedih. Mereka pun meninggalkan kamar ayahnya. Mari Tuan muda, saya antar ke kediaman Anda terlebih dahulu. Baiklah. Tiba-tiba, Jin Ho merasakan ada sesuatu. Sepertinya aku merasakan sesuatu. Tanpa memperdulikannya, Jin Ho dan asistennya pulang. Ternyata itu adalah Sung Jin Woo. Si Chengeng itu, dia membuatku sangat sedih. Jin Woo datang dengan skill Shadow Egg Cheng. Dan sekarang sudah berada di kamar ayah Jin Ho. Jin Woo lalu mengeluarkan ramuan Holy Water of Life. Sementara itu terlihat seorang wanita yang baru sampai ke rumah sakit. Wanita itu terlihat sangat sedih. Ia sempat berpapasan dengan Sung Jin Woo. Sepertinya aku mengenalnya. Wanita itu lalu merasa terharu. Apakah kamu datang juga Jin He? Terlihat Tuan Yeo sekarang sudah tersadar dari tidur abadinya. Dan wanita itu adalah Yeo Jin He, kakak dari Jin Ho. Mereka tak kuasa menahan kegembiraan itu. Para dokter di sana juga sudah berkerumun. Ini sesuatu yang belum pernah terjadi. Dokter itu bilang. Tuan benar-benar sudah terbangun dari Eternal Slumber. Bahkan saya tidak bisa membayangkan apa yang akan media katakan mengenai hal ini. Ini sungguh menakjubkan. Jin Woo dari luar rumah sakit terlihat bahagia dan tersenyum. Ia berkata. Ini mungkin agak awal. Tapi selamat ulang tahun Jin Ho. Jin Woo berjalan dan bilang. Waktu call down untuk menggunakan Shadow Egg Cheng masih 1 jam 54 menit. Apa yang harus aku lakukan untuk menunggu waktu call down? Aku juga tidak mempunyai urusan lain dan tidak ada yang harus kuhubungi. Cerita berpindah ke Amerika. Di kediaman Christopher Redd malam itu, ia sedang pulas tidur di kamarnya. Dan tiba-tiba ia terbangun karena merasakan aura kekuatan yang besar di rumahnya. Christopher yang penasaran, segera keluar dari kamarnya dan beranjak mencari kekuatan yang ia rasakan. Suasananya benar-benar hening. Christopher mencoba tetap tenang. Ia mengambil secangkir minuman dan dengan sengaja memecahkan gelas. Dalam hatinya ia berkata. Masih tidak ada suara juga. Bahkan setelah aku memecahkan gelas. Hawa ini, aku belum pernah merasakan. Apa sebenarnya yang terjadi? Christopher terus berjalan. Hingga di sebuah tangga rumahnya, ia melihat sosok misterius. Siapa di sana? Christopher lalu teringat perkataan wakil ketua asosiasi dan nyonya Selner. Kalau kau butuh bantuan, silakan hubungi nomor ini, ketua Go Gun He. Dia akan menghubungkanmu pada Sung Jin Woo. Apa ini yang mereka prediksi tentang mimpi buruk yang dialami nyonya Selner? Kini di hadapannya telah muncul sosok pria dengan aura kekuatan yang besar. Dan dari belakang Christopher muncul lagi dua sosok misterius. Christopher menatapnya. Siapa kalian? Sosok yang berada di bawahnya berkata. Kau takkan bisa menolong siapapun kalau kau tetap bertarung sambil menyelamatkan manusia. Wahai pecahan ruler. Apa yang dia katakan? Aku tidak mengerti. Itu bahasa monster. Ucap Christopher. Siapa kalian sebenarnya? Apa tujuan kalian? Sosok di bawahnya menjawab. Aku tidak bicara padamu. Aku berbicara dengan ruler yang terhubung denganmu. Jadi Christopher ini memiliki kekuatan langsung dari ruler. Dan orang-orang yang mempunyai kekuatan ini, kita sebut mereka pecahan ruler. Christopher mengeluarkan aura kekuatannya. Jangan meremeh kangkusialan. Seketika tubuhnya berubah, sorot mata yang menyala dengan sekujur tubuh yang memancarkan cahaya. Terlihat tubuhnya hampir menyerupai ruler, tapi masih berbadan manusia. Dari arah belakang, terlihat sosok yang dulu pernah datang ke Pulau Jeju. Terlihat juga sosok wanita di sampingnya. Ternyata ketiga sosok misterius ini adalah Monarch. Lihatlah, itu manifestasi tubuh spiritual ruler. Kau benar. Christopher yang sudah berubah murkah. Ia berkata, akan kuseret setidaknya salah satu dari kalian bersamaku. Christopher mulai bergerak menyerang. Matilah monster sialan dan sebuah ledakan yang dahsyat dihasilkan. Rumah mewah milik Christopher hancur terbakar. Keesokan harinya, Jinwoo sudah berada di Jepang kembali. Terlihat ia sedang berada di dalam mobil untuk kembali ke Korea. Terlihat kerumunan warga sedang berjajar di sepanjang jalan yang Jinwoo lalui. Seorang di dalam mobil bilang, Semua orang yang berkumpul di sini, mereka semua hanya ingin menyaksikan Muhan Tersung. Kami tidak tahu jumlah pastinya. Tapi diperkirakan, sekitar 10 ribu orang yang berkumpul. Tiba-tiba Beru keluar. Ia berbisik. Rajaku lihatlah, umatmu sedang menghormatimu. Mungkin raja perlu sedikit mengayunkan tangan untuk mereka. Apa yang kau bilang, Beru? Kau salah paham. Jinwoo lalu terbang untuk kembali ke Korea. Di dalam pesawat, ia heran dan berkata, Aku penasaran, apakah ini kebetulan atau tidak? Karena duduk di sebelah dengan seseorang yang aku kenal. Kuharap kau bilang ini bukan kebetulan. Ternyata Jinwoo duduk di samping Adam White, penerjemah Korea yang menjadi anggota dari Biro Hunter Amerika. Adam bilang, Akan bagus jika kamu berpikir ini kebetulan. Tapi kurasa, kau pasti tidak berpikir seperti itu. Aku kira kau sudah melupakanku, Hunter Sung. Suatu kehormatan dapat bertemu dengan dirimu lagi. Dalam hatinya, Jinwoo bilang, Sebenarnya aku tidak ingat namanya. Aku diberitahu oleh Peru. Raja, namanya Adam White. Raja tidak boleh salah sebut namanya. Itu akan memperburuk reputasimu sebagai raja. Mereka mulai mengobrol. Jinwoo bilang, Bukankah kesepakatan yang kita buat dulu itu sudah cukup? Kau benar. Tapi bukan itu yang akan aku bicarakan. Aku punya masalah penting yang harus didiskusikan denganmu. Jinwoo bertanya, Apa masalah gerbang reng es di Amerika? Apa Hunter di sana tidak bisa menghentikannya? Bukan, Hunter Sung. Gerbang reng es yang muncul kemarin sudah diurus tanpa ada masalah. Adam membuka laptopnya. Tolong lihat ini, Hunter Sung. Adam memperlihatkan sebuah kebakaran besar. Adam bilang, Seperti yang kau lihat di sini. Kebakarannya sangat besar. Dan api ini bukanlah api biasa. Kita tidak mudah memadamkannya. Terkena percikan api seperti ini bisa membakar habis tubuh manusia. Lokasi kebakaran ini, Di rumah Christopher Redd. Salah satu Hunter level negara Amerika. 1.800 pemadam kebakaran, Dan 14 Hunter elite tipe magi, Dikerahkan untuk memadamkan api ini. Jinwoo kaget. Ia bilang, Apinya bisa jadi mengerikan seperti ini. Sepertinya di sana sudah terjadi pertarungan. Bagaimana keadaan Christopher? Adam menjawab, Awalnya kami juga tidak percaya. Seseorang seperti Christopher bisa dikalahkan. Tapi pada kenyataannya, Ia ditemukan tewas di rumahnya. Adam lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam kantong. Kamu harus melihat ini, Hunter Sung. Seketika Jinwoo dibuat kaget. Karena Adam memperlihatkan foto ayahnya. Hunter Sung, Ini foto pria yang dicurigai Biro Hunter sebagai pelaku di rumah Christopher. Sontak Jinwoo marah. Ia mengeluarkan skill Monarch Authority. Tubuh Adam, Jinwoo kendalikan. Adam terlihat sangat kesakitan. Dan laptop di hadapan Jinwoo, Remuk tidak karuan. Jinwoo berkata, Apa ini semacam lelucon? Kau tak akan keluar dari sini hidup-hidup. Anggota asosiasi lain, Terlihat ingin membantu. Tapi Adam bilang, Jangan mendekat. Adam yang kesakitan, Bilang kepada Jinwoo, Pria yang ada di foto itu, Keluar dari sebuah dungeon. Itu mungkin bukanlah orang yang kau pikirkan. Mungkin itu bukan ayahmu. Apa yang kau maksud keluar dari sebuah dungeon? Adam melanjutkan pembicaraannya. Energi sihir yang ia pancarkan, Cocok dengan energi yang dimiliki monster. Dia juga menyerang Hunter yang es kami, Tanpa peringatan lebih dulu. Apa kamu ingat? Insiden kebakaran, Yang terjadi di gedung asosiasi Hunter Amerika. Peristiwa itu diberitakan secara global. Maksud Adam adalah insiden pertarungan antara Sung Ilhwan dengan Wang Dongsu. Jinwoo lalu menjawab, Jadi maksudmu, Ayahku adalah dalang dari semua ini? Satu gerakan jarinya, Jinwoo melepaskan Adam. Adam lalu bilang lagi, Setelah dia menyerang kami, Dia menghilang. Setelah itu, Tim dari Biro Hunter mencarinya secara diam-diam. Tapi tak ada jejak satupun, Seakan-akan dia menghilang layaknya udara. Aku mengerti yang kau rasakan, Tapi kenyataannya, Dua peristiwa ini, Meng sugestikan, Bahwa kemungkinan besar, Dialah pelakunya. Api yang membakar gedung asosiasi dulu, Sama dengan api yang membakar rumah Christopher. Jinwoo menjawab, Jadi itu alasanmu memperlihatkan foto ini? Adam keringat dingin. Ia berkata, Konferensi Guild Internasional. Di konferensi itu, Dimana perwakilan para guild dunia akan berkumpul. Biro Hunter Amerika, Berniat mengeluarkan isu darurat tentang kasus ayahmu. Dengan kata lain, Investigasi yang tadinya diam-diam, Takkan lagi dirahasiakan, Dan akan menjadi investigasi global. Jinwoo berpikir, Ia berkata, Sekarang aku mengerti, Amerika sudah kehilangan kekuatan besar, Karena matinya Christopher. Jadi kalian akan melakukan apapun, Untuk menangkap dalangnya. Kau benar Hunter Sung, Tapi di sisi lain, Biro Hunter kami ingin mempertahankan hubungan baik dengan Hunter Sung. Karena itulah kami memberitahumu dulu sebelum mempublikasikannya. Karena aku tahu, Siapapun pasti akan merasa malu, Kalau wajah ayahnya tiba-tiba menjadi pembahasan. Dalam hatinya, Jinwoo berkata, Ayahku sudah meninggal 10 tahun yang lalu, Dan kembali sebagai monster. Apa sebenarnya yang terjadi? Anggota lain menghampiri Adam yang sedang duduk lemas. Apakah kau tidak apa-apa? Tidak masalah, Itu cuma sedikit kertakan. Dalam hatinya Adam bilang, Jadi ini kekuatan Hunter Sung. Sihir pengendalian ini aku tahu. Tapi yang kurasakan, Kekuatannya sungguh berbeda dari hunter elit yang lain. Kupikir kekuatan seperti ini, Cuma dimiliki hunter kelas negara. Ternyata Hunter Sung juga mempunyai kekuatan seperti ini. Bisa dibilang, Hunter Sung sekarang, Seorang hunter level negara ke-6. Aku harus segera memberitahu Presiden Biro. Kembali ke situasi di Korea, Konferensi Gwil Internasional, Yang akan diselenggarakan di Amerika, Beberapa hari lagi akan dimulai. Konferensi ini merupakan sebuah perkumulan penting, Yang membahas dunia hunter secara global, Dan mengundang perwakilan Gwil terbaik di setiap negara. Daftar nama Gwil yang akan ikut, Sudah diumumkan. Terlihat perwakilan dari Korea adalah Ah Jin Gwil. Nama Ah Jin Gwil, Mendadak terkenal ke seluruh negara, Karena melakukan prestasi-prestasi besar, Di dalam dan di luar negeri. Master dari Ah Jin Gwil, Bernama Sung Jin Woo, Adalah satu-satunya hunter pas tinggi, Yang menjadi bagian dari Gwil ini. Satu hunter, Tidak bisa dibandingkan dengan beberapa Gwil besar. Ini alasan, Kenapa Biro Hunter Amerika mengundang Ah Jin Gwil. Di sebuah konferensi fest kecil di Korea, Terlihat Jong In sedang berbicara di depan. Seorang peserta bertanya, Keputusan Ah Jin Gwil yang terpilih daripada Hunter's Gwil, Untuk menghadiri konferensi fest Gwil internasional, Sekarang mengundang banyak perhatian. Bagaimana pendapatmu mengenai ini Hunter Choi Jong In? Jong In berkata, Keputusan dari Biro Hunter sudah tepat, Memang ini sudah semestinya. Seorang bertanya lagi, Cuma dengan kekuatan satu orang, Bukankah berlebihan menyebut Ah Jin sebuah Gwil? Mendengar itu Jong In bersemangat, Tapi bukankah satu orang itu adalah Hunter Sung? Kalau Gwil ditentukan dengan jumlah yang bisa dikerahkan, Maka sudah ada ratusan, Dalam Gwil Hunter Sung. Aku sudah menyaksikan sendiri kekuatannya, Saat red di Pulau Jeju. Kekuatan Ah Jin Gwil, Akan bisa dikalahkan, Oleh Gwil besar dari negara manapun. Reporter bertanya lagi, Tapi selama ini perwakilan Korea, Selalu Hamter's Gwil. Menurutku ini kurang memberikan dampak yang baik. Jong In tersenyum dan berkata, Perjalananku ke Amerika memang sangat merepotkan. Apalagi harus menunggu paspor diperbaharui. Tapi semua itu sungguh tidak ada bandingannya, Ketika kau tidak bisa mengalahkan monster di hadapanmu. Bagaimanapun juga, Aku dan anggota Gwilku, Bisa kembali dengan selamat berkat Hunter Sung. Kukatakan dengan jujur, Aku sangat bangga, Dengan terpilihnya Ah Jin Gwil sebagai perwakilan Korea. Selesai konfensi fast, Jong In keluar, Kemudian ia dihampiri oleh anggotanya, Ketua, Kita mendapat izin, Untuk gate yang muncul di daerah Ah Dong, Itu gate rang A, Tingkatannya tidak akan begitu tinggi. Baguslah, Ngomong-ngomong kenapa Ah Jin Gwil tidak berusaha mendapatkan izin untuk gate ini. Aku juga tidak tahu ketua, Kurasa Ah Jin Gwil, Terlalu diam belakangan ini. Jong In dalam batunya berkata, Sudah 4 hari sejak Hunter Sung kembali dari Jepang, Tapi ia tidak diketahui keberadaannya. Jong In bertanya-tanya, Dan teringat perjalanan Jin Wu, Fokus menyelesaikan 3-4 gate rendah sebelum evaluasi rank. Ikut trade dengan Gwil lain setelah menjadi rank S, Dan baru kembali dari Jepang, Setelah menyelesaikan gerbang rank S. Mana mungkin sekarang, Hunter Sung diam saja. Sementara itu di gedung asosiasi Hunter Korea, Jin Chul sedang menghadap ketua Gugun He. Jin Chul bilang, Ketua Cina meminta data tentang Hunter Sung Jin Wu. Data apa yang kau maksud? Apakah informasi pribadinya? Kurasa bukan. Mereka meminta data red yang pernah dilakukan oleh Hunter Sung. Tuan Goh sedikit heran, Kenapa baru sekarang mereka tertarik dengan Hunter Sung? Jin Chul bilang, Sebenarnya bukan pemerintah Cina yang meminta data itu, Melainkan seseorang. Dia adalah seorang Hunter Bintang 7 dari Cina, Liu Qigang. Sepertinya dia tertarik dengan Hunter Sung. Berbeda dari negara lain, Sistem peringkat Hunter di negara Cina bukan berdasarkan rank, Tapi berdasarkan jumlah bintang. Hunter Bintang 5 adalah peringkat tertinggi, Atau kita sebut Hunter Rang S. Cuma ada satu orang yang melampaui peringkat itu, Dan dijuluki dengan Hunter 7 bintang. Dia adalah Liu Qigang. Tuan Goh bertanya lagi, Apa kau tahu alasan kenapa Liu Qigang tertarik terhadap Hunter Sung? Bukankah dia juga mengalahkan satu monster raksasa yang menyeberangi lautan Cina? Jin Chul menjawab, Aku tidak tahu alasan pastinya, Tapi ada kemungkinan dia tertarik karena Sung Jin Wu membunuh semua raksasa yang ada di Jepang. Tuan Goh tersenyum dalam hatinya berkata, Orang kuat seperti Liu Qigang mengakui sesama Hunter kuat lainnya. Ini menarik. Berikan saja data lapangan Hunter Sung kepadanya. Baik ketua, aku mengerti. Cerita berpindah ke situasi di Amerika, Tepatnya di kantor Guilds Carpenter. Terlihat Thomas Andre sedang mengobrol bersama asistennya. Asistennya lalu bilang, Tuan Thomas Andre, Hunter Sung Jin Wu akan datang besok. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Tak lama seseorang datang ke ruangan tersebut. Apa kau memanggilku? Thomas bilang, Kau datang juga. Ada yang ingin kusampaikan. Akan langsung kukatakan saja. Thomas tersenyum dan berkata, Jangan sentuh Sung Jin Wu, Tuan Wang Dong Su. Ternyata itu adalah Dong Su. Mendengar perkataannya, Dong Su langsung gemetar. Ia keringat dingin. Thomas bilang, Aku tahu semuanya. Kakamu dibunuh oleh Hunter Sung. Dan ada sedikit kejanggalan dari kematiannya. Dan aku yakin, Kau pasti ingin memastikannya. Wang Dong Su mencoba berbicara. Sebelum Dong Su berbicara, Thomas Andre mengeluarkan sebuah aura yang mengerikan. Dong Su yang merasakannya seketika dibuat terdiam. Thomas dengan tegas berkata, Aku tidak menyuruhmu untuk berbicara, Tuan Wang. Melihat aura Thomas Andre, Dong Su tambah takut. Asistennya dari jauh dalam hatinya bilang, Cuma dengan berbicara. Seorang Tuan Wang yang hantar Reng S terdiam seperti patung. Thomas memang luar biasa. Tapi dalam hal memburu mangsa, Tuan Wang mungkin setara dengan Tuan Thomas. Thomas memegang pundak Dong Su dan berkata, Aku peringatkan sekali lagi, Jangan pernah sentuhan tersung. Liburan saja di pila guil, Lagi konferensi guil berlangsung. Kuharap kau mendengarkan kata-kataku Tuan Wang. Sedikit jengkel dan takut, Dong Su menjawab, Akan kulakukan seperti yang kau katakan. Dong Su lalu pergi meninggalkan ruangan. Asistennya lalu menghampiri Thomas dan bilang, Apa Tuan yakin? Dengan berkata seperti itu saja, Tuan Wang akan menuruti Anda. Aku juga tidak yakin. Kamu kuberi tugas untuk mengawasi Wang Dong Su Sampai Ajin Guil meninggalkan Amerika. Dia tidak bisa melawanku. Dia pasti berpikir, Lebih baik frustasi dibandingkan harus mati di tanganku. Terlihat Wang Dong Su marah dengan situasi ini. Pagi pun tiba, Para peserta konferensi guil internasional Dari berbagai negara sudah mulai berdatangan ke Amerika. Mobil-mobil mewah terlihat membawa para hunter dari guil besar di seluruh negara. Para reporter mulai berkerumun. Terlihat dua orang melewati kerumunan reporter. Seseorang berbaju rapih bilang, Wakil ketua, kenapa sekarang begitu banyak reporter tidak seperti biasanya? Hunter dari Korea, sekarang sedang menjadi topik pembicaraan yang hangat. Jadi begitu rupanya, dia diundang juga ke sini. Mereka adalah perwakilan dari Jerman. Namanya Leonard Nierman, Dari Ritterguil. Sepertinya orang yang kita bicarakan sudah muncul. Leonard bilang, Kau benar, haruskah aku menyapanya? Bukankah tidak ada salahnya membangun hubungan dengan hunter yang kuat? Leonard lalu berusaha menghampiri Jinwoo. Tapi sebelum ia bisa mendekati Jinwoo, Ia dibuat kaget dan memutuskan untuk tidak menyapanya. Kenapa ketua tidak menyapanya? Ia menjawab, Tidak bisakah kau melihatnya? Ia terlihat ketakutan. Dalam hatinya ia berkata, Makhluk sumon dari seorang sumoner biasanya ada di dimensi yang lain. Tapi aku melihat bayangannya. Dia membawa banyak makhluk sumon sekaligus. Jumlah itu tidak masuk akal. Bahkan jika menyatakan perang pada Amerika, Dengan jumlah makhluk sumon itu, Semuanya akan hancur. Jinwoo merasakan aura Leonard. Jinwoo melihatnya. Jinho bertanya, Apa dia kenalanmu Jinwoo? Tidak, Dia cuma orang asing yang terus menatapku. Sepertinya kau sudah banyak penggemar sekarang. Kurasa mereka hanya ingin berfoto denganmu. Selain mereka berdua, Ternyata Jinchul juga ikut. Ngomong-ngomong, Kenapa ketua Jinchul juga ikut di sini? Tanya Jinho. Aku juga tidak yakin, Tapi aku ditugaskan sebagai pelindung Hunter Sung. Jinho meledeknya. Pelindung Hunter Sung katamu, Ketua pikir, Kamu itu melindungi siapa? Tak lama Adam White menghampiri mereka. Sudah kutunggu kedatanganmu Hunter Sung. Sekarang aku ditugaskan, Untuk mengawal Hunter Sung selama di Amerika. Bisakah kau ikut denganku sebentar? Tapi anggota lain selain Hunter Sung, Akan diantar ke hotel. Kami ada urusan sebentar denganmu. Jinwoo bilang, Baiklah Jinho, Kau pergi duluan saja bersama ketua Wo. Aku akan menyusun. Adam bilang, Kalau begitu mari ikut denganku. Dalam hatinya Jinwoo berkata, Sepertinya dia akan membahas tentang masalah ayah. Menyadari hal itu, Adam bilang, Sepertinya kau berpikir sesuatu yang kemarin. Tapi bukan masalah itu. Ada informasi lain yang sangat rahasia, Yang ingin ku sampaikan. Kita akan membahasnya di perjalanan. Di dalam mobil, Mereka mulai berbicara. Adam berkata, Sebenarnya situasi kami sekarang bisa dibilang buruk. Dengan salah satu Hunter level negara kami yang sudah tewas. Sekarang Amerika sedang kekurangan kekuatan. Kalau tentang situasi yang berhubungan dengan ayahmu, Itu masih kami rahasiakan. Sejujurnya, Kami sedang mengumpulkan daftar nama Hunter, Yang bisa menggantikan posisi Christopher Red. Jinwoo bertanya, Apa aku juga termasuk ke dalam daftar incaran kalian? Adam tidak langsung menjawab. Ia lalu mengeluarkan sebuah proyektor. Lihatlah ini Hunter Sung, Seperti yang sudah diketahui, Tingkatan kristal mana atau baturun ditentukan berdasarkan kekuatan monster. Dan baturun yang kau lihat ini adalah dari peristiwa bencana terparah umat manusia. Sejarah yang pastinya tidak mau diingat. Kemis Sang Naga. Ini adalah baturun yang kami dapatkan dari naga kemis. Dan kami sedang mencari pemilik baru untuk baturun ini. Bagaimana menurutmu Hunter Sung tentang tawaran kami yang barusan? Apa kau mau bergabung dengan kami? Jinwoo sepertinya tidak tertarik, Tapi ia melihat yang lain. Jinwoo berkata, Tolong geser fotonya, Aku ingin melihat yang di sebelah sana. Jinwoo melihat ke arah mayat kemis. Apa mungkin Amerika menyimpan mayat kemis? Kau benar Hunter Sung, Kami menyimpannya, Dan mengawetkan di sebuah ruangan. Jinwoo bilang, Dimana tempat itu? Bisakah kita kesana terlebih dahulu? Adam ingin menolaknya, Tapi Jinwoo bilang, Sudah aku luangkan waktuku untuk meladeni kalian, Biro Hunter. Tidak bisakah melakukan permintaan sederhanaku? Adam terlihat bingung. Ia berkata, Sebenarnya, Aku cuma ditugaskan memberitahu informasi yang harus kusampaikan dari atasan. Dan aku sendiri, Tidak tahu persis, Lokasi penyimpanan mayat kemis. Tapi kalau itu permintaanmu, Aku akan meminta izin kepada atasan. Bisakah kau menunggu sebentar? Aku ingin berbicara dengan atasanku. Tidak bersilang lama, Adam terlihat heran. Dan sekarang, Sudah mengunjungi presiden Biro, Yang sedang bersama wakilnya. Presiden Biro Hunter Amerika juga heran. Apa yang kamu maksud? Jadi Hunter Sung, Tidak memperdulikan tentang baturun kemis. Anda benar tuan, Dia hanya tertarik dengan mayat kemis. Presiden terlihat heran juga. Baiklah, Aku ingin bicara empat mata dengan wakil ketua. Kau keluar dulu, Adam. Mereka berdua, Mulai berbicara. Presiden bilang, Menurutmu, Apa alasan Hunter Sung, Ingin melihat mayat kemis? Entahlah, presiden. Satu hal yang pasti, Niatnya pasti bukan cuma untuk lihat-lihat saja. Aku juga heran, Kebanyakan para hunter, Berusaha mati-matian untuk mendapatkan baturun kemis. Kemungkinan, Itu berhubungan dengan skill Hunter Sung. Tidak mungkin dia melihat mayat, Lebih berharga daripada mendapatkan baturun. Presiden menjawab, Bukankah skillnya terbatas, Hanya dengan monster yang ia bunuh? Sejenak wakil ketua dibuat kaget. Dalam artinya, Ia berkata, Apa kemungkinannya, Tidak harus membunuh monster yang ia kalahkan? Bagaimana kalau dia, Benar-benar, Bisa membuat monster yang sudah lama mati, Menjadi makhluk semuanya? Ia lalu berkata, Aku seperti menyadari sesuatu. Apakah dia berusaha, Membangkitkan kemis, Dan menjadikannya sebagai makhluk sumon? Mendengar hal itu, Presiden langsung panik. Kalau memang begitu, Tidak mungkin kita membiarkannya. Tidak boleh ada seseorang yang menjadi sekuat itu. Wakilnya menjawab. Tapi kalau kita menolaknya, Rasanya akan sulit, Mempertahankan hubungan Amerika dengannya. Presiden terlihat pusing. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Dukung channel ini, Agar terus bisa memberikan hiburan kepada kalian. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Admin pamit. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax